Oke, L Channel kembali lagi di Pujo 5008, ya ini kokpitnya memang seperti ini, memang keren sekali, terus kita review sebentar mengenai fiturnya, untuk penjelasan lengkapnya ada di video mobil diemnya ya, ini sekarang kita cuma mengulangi aja sekilas, jadi untuk tombol-tombol dia disini kayak kuku macan, kalau mau AC ya dipencet dulu, seperti itu, kemudian ini untuk setting kendaraan, vehicle setting, mobil ini juga ada lensport warning, disitu kelihatan, sama ada weight changing lens ini, settingannya dari sini, itu untuk ini, line deporter warning, jadi kalau di atas kecepatan 70 ya, 70 nanti itu ada tulisannya disini, ganti jalurnya, itu bisa intervensi kesetir juga, jadi sebetulnya, walaupun ini mobil nggak bisa nyetir sendiri, tapi kalau udah ada 170 misalnya di tol, fitur ini nyala, help with changing lensnya itu nyala, kita bisa tinggal ngegas aja, terus dia nanti menjaga tetap di dalam jalur kita, seperti itu, jadi ya kayak semi-atonal, walaupun fungsinya sebenarnya tidak seperti itu, kemudian untuk kaca belakang, pembukaannya dia segitu, menyisakan sedikit, jadi kalau ngeluarin tangan dia mungkin masih kebentok, untuk bunyi klakson, nah, seperti itu bunyinya, mobil ini juga ada ambient light, nanti kita tunjukkan, sekarang kita jalan aja, oke, jadi sekarang kita sudah mulai berjalan di 75008 ini, jadi ini 5008 ya, anda jangan ketipu, karena memang 3008 sama 5008 ini, sama persis dia penampilannya, cuma anda bisa lihat ini, di belakang itu dia lebih panjang, jadi ini 75008, untuk handling disini, setir yang saya rasakan itu sangat enteng, kemudian untuk pengendalian, seperti ini, mobil ini diajak bermanuver itu masih nurut, pertama dia masih nurut, tapi dibilang tajam sekali juga enggak, dia hanya sebatas nurut, karena memang untuk mobil dengan dimensi seperti ini, SUV 7-seater, anda juga mungkin tidak ingin terlalu agresif juga dalam mengemudi, untuk bantingan suspensi, kita tunggu, nanti ada speed trap di depan, sekarang kita sudah sampai di daerah yang banyak speed trap nya, jadi nanti kita coba, untuk handling, nah ini ada speed trap ya, oke, kita tunggu yang lebih besar disana, jadi mobil ini, bantingan suspensinya itu sangat pas, ketika dibelokkan yang agak tajam, kemudian saya beloknya dengan kecepatan yang masih pelan, seperti ini, kalau hanya sebatas seperti itu, itu limbungnya itu gak terasa sama sekali, jadi bannya itu masih mencengkram ke asfal, untuk masalah kelimbungannya ya, bantingan suspensinya, tapi ketika dihadapan dengan speed trap seperti ini, polder seperti ini, nah kita coba, bantingannya itu sangat empuk sekali, jadi pas, diajak bermanuver dia masih sikap, minim limbung, tapi ketika dihadapan dengan ground jalan yang sangat tinggi-tinggi seperti ini, bantingannya itu, itu empuk sekali, nah seperti ini, jadi kenyamanan baik kabin depan, maupun kabin belakang itu tetap terjaga, nah setelah ini kita akan coba ketika, bagaimana ketika saya membelok, agak kecepatan yang agak tinggi sedikit, oke sekarang saya coba dengan kecepatan yang agak tinggi ya belok, jadi ketika belok anda memutar setiap kecepatan yang agak tinggi, mobil ini agak sedikit terasa ada limbungnya sedikit, tapi itu sangat sedikit sekali, mungkin jika anda orang yang awam yang tidak sensitif terhadap kelimbungan mobil, anda tidak akan merasakannya juga, jadi memang bantingan suspensinya, settingannya itu, Bujo menyettingnya sangat pas sekali, kemudian untuk test akselerasi, sekarang ada mode sport di sini, kita coba lihat ya tenaganya keluar di RPM berapa, jadi instrumen klasternya seperti itu ya, kebelah dua, unik, oke, jadi, pertamanya, mobil ini itu, ketika di aktifkan mode sport, setir ini jadi jauh lebih berat daripada sebelumnya, ini lebih berat daripada, sebelum saya aktifkan, ini sangat terasa sekali, anda harus coba, jadi, nuansa sporty nya itu, langsung terasa kental sekali di mobil ini, apalagi ketika mobil ini gelap seharusnya ini, aura merah-merahnya mulai kelihatan ya, cuma ini karena masih terang juga, dan panorafi sandroof di atas saya buka, tirainya aja, jadi pertamanya dia kalem, kalau tidak digas, anda coba lihat ini, semoga kelihatan ya, ya seharusnya mungkin tidak kelihatan, ini 1.800, di bawah 2.000 ini sangat kalem, tapi ketika anda bejek, nah mendadak, dia naik 3.000, dan ketika 3.000 ini tenaganya, sama turbo nya itu keluar berbarengan, sehingga akselerasi ini jadi instan dan, ya, mobil ini bisa dibilang, asik untuk digendarai, apalagi, cockpit nya saja sudah, sangat futuristis, dan gahar sekali seperti ini, ditambah dengan akselerasi yang instan, nah seperti ini, sekarang dia mungkin masih di 1.800, 2.000, tapi injek aja, nah, mendadak naik 3.500, dan sebelum 4.000 itu, tendangan turbo nya itu, itu sangat terasa, bisa dibilang juga, turbo light nya itu, minim di mobil ini, ya, ini, dia, faktor fun to drive nya, dia dekat dengan, mobil-mobil dari, BMW, oke, jadi sekarang, kita, bahas, mengenai, kekedapan, kebetulan sekarang juga, sedang hujan ya, sekarang sedang hujan, jadi, anda bisa nyalain sendiri, ketika panoramic, roof nya ini, kiranya dibuka, apakah itu masih kedap, nah, untuk perbandingan, saya akan buka ini, ketika saya tutup, nah, kedap nya seperti itu, jadi, kalau untuk saya sendiri, kekedapannya ini, itu, masih, sangat bagus ya, untuk mobil sekelas ini, jadi, dengan harga yang ditawarkan, 745 juta ya, 745 juta, dengan kekedapan seperti ini, itu wajar, memang sudah seharusnya, dia menjadi kedap seperti ini, lalu lagi, mengenai konsumsi, bahan bakar, mobil ini, dalam kota itu, 110, masih bisa dapat loh, mengingat, walaupun bodinya besar seperti ini, mobil ini, mesin nya itu cukup ringkas, dia 1600 cc dengan turbo, jadi, dia, tidak boros, tapi, tenaganya juga masih dapat, berkat turbo nya itu, yang tadi sudah dites, ternyata, turbo lag nya itu, minim, sedangkan di rute luar kota, dengan, kecepatan yang mungkin lebih stabil, lebih konstan, itu 115 masih dapat, SUV, sebesar ini, 1 banding 15 itu, masih dapat, kemudian untuk fleksibilitas, ke jalan kontur yang agak rusak, mobil ini, memiliki, advance grip control, yang ada di sini, knob nya, ini, bisa mengubah, settingan, ini nya ya, electronic stability control nya, ESP nya itu, bisa diatur, diubah-ubah, jadi, melalui, tombol di sini, memang mobil ini, dia hanya, berpenggerak, 2 roda, jadi, cuma, front wheel drive saja, bukan, 4 wheel drive, minimal, ketika diberikan, fitur seperti ini, ini, membuat, mobil ini, menjadi, memiliki, kapabilitas, untuk off road ringan, yang membuat mobil ini, menjadi lebih fleks, fleksibel, untuk, menerjang, berbagai medan, tapi, memang, fitur, off road nya ini, off road ringan, ini, cuma, bisa ringan saja, tidak mungkin, sehebat, all wheel drive, yang sejati, seperti itu, untuk, fitur safety, juga mobil ini, dilengkapi dengan, 6 airbag ya, 6 airbag, kemudian, di bawah sini, ada hill descent control, yang membuat, mobil kita, ketika terjun di turunan, itu, kecepatannya masih, reasonable, untuk kita kendalikan, jadi masih, aman, ada map juga di situ, ya, di sini juga ada, maps, navigasi, mirip, BMW live cockpit ya, jadi, memang ini, speedometer sama, RPM itu, dibuat berlainan arah, sehingga tengahnya itu, bisa memuat, banyak, informasi yang penting, yang untuk ditunjukkan ke, pengemudi, jadi di sini ya, gantinya, nah, tinggal klik navigation, dan yang kerennya itu, ini bukan cuma menunjukkan jalan, jadi, di kiri dan kanannya, layarnya itu juga menunjukkan, tonjolan dari, gedung-gedung di kiri dan kanan ini, secara 3 dimensi, jadi, kabinnya ini memang sangat futuristis sekali, nah, seperti ini ya, kelihatan dia, gedung-gedungnya, dan sekarang ini RPM segini, coba saya injek, nah, seperti itu, dia, tenaganya, oke, berikutnya, kita akan, mengetes, kamera parkirnya, 180 derajat ini, dan dia juga tidak kalah canggih, nah, tambahan ya, jadi, sebelum saya lupa, ini penting juga, untuk, keasikan dan kenyamanan berkendara, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan, Apple CarPlay, dan Android Auto, tapi Android Auto nya, untuk, Indonesia ini, katanya, agak, kurang kompatibel, tapi di negara lain, yang, Android Auto nya kompatibel, itu kompatibel, cuma gak tau kenapa, di Indonesia ini, untuk Pujo, Android Auto nya itu tidak kompatibel, untuk di Indonesia, jadi, bisa dibilang yang tersedia, hanya Apple CarPlay saja, untuk saat ini, lalu, di sebelah saya ini, juga sudah ada, tenaga penjualannya, dari Astra Pujo, namanya siapa Pak? Nah, ini dengan Pak Heri, jadi Pak, ini customer, kalau beli mobil ini, dapat istimewaan apa Pak? Jadi, untuk pembelian Pujo, dari, 3008, maupun 5008, ada beberapa benefit, yang didapatkan, satu, kita ngomong jaringan Astra ya, Pujo sendiri, dibawa nawan Astra, setiap pembelian Pujo, 3008, maupun 5008, kita mendapatkan, free maintenance, lima tahun, jadi selama lima tahun, ganti uli, sperpat, jasa, free, untuk lima tahun, atau 60 ribu, jadi, selama pergantian, setelah pemakaian, untuk maintenance, rutinnya, semua free, yang kedua, ada waranti, 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 ada lima tahun, atau 100 ribu, jadi, apabila ada kerusakan, atau, ada mis di, sebarpat, yang memang, dari jajah produksi, kita ganti, karena pergantian waranti, lima tahun, 100 ribu, yang ketiga, untuk jaringan dari, Astra World, kita, ada namanya, era, emergency road assist, ada kata, ada accident, atau ada kata, ada, moko, atau, hal yang, yang berkaitan dengan, pengendaraan, ee, kita ada namanya, Astra World, untuk, emergency road assist, 7-5 jam. Oh, gitu ya? Iya. Nah, hal-hal, sampai, mungkin, sampai, ee, kapisan bensin, bisa, sampai dibantu, sama Astra World. Gitu ya? Sampai, lalai-lalainya, lalainya, mungkin masih bisa. Terus, lagi, kita ada namanya, service exclusive. Jadi, kalau, kalau kita, pembelian pusuh, ada namanya, service exclusive. Pada waktu, perawatan bergala, itu, ee, pada waktu datang, gak perlu, as appointment, cukup datang, langsung, kita tangani. Ada tim khusus, yang mau, untuk menangani pusuh. Jadi, memang, benar-benar, pelakuan eksklusif, yang bisa diberikan, untuk, pembelian pusuh, 3.008, maupun 5.008. Oke, mantap. Nah, ini, untuk, kamera parkirnya, jadi, dia, sudah, ada garis bentuknya, itu, sudah menikuti, arastir, sudah dinamis, dan, ini, kamera 180-nya, jadi, dia, seperti merekam, gitu, pakai memori, sebenarnya, itu, bukan 360-nya, cuma, sama dia, itu, direkam, kiri-kanannya, menciptakan, ada sensornya juga, counter sensor, karena, ada, security di sana, jadi, dianggap ada halangan, nah, jadi, seperti, kayak, kamera 360, padahal ini, ya, tidak, seperti itu, jadi, untuk, kamera, parkirnya, sedemikian, begitu juga, dengan, corner sensornya, juga ada, untuk sensor parkir, semua seperti itu, semua, 360 ada, di depan, oke, nah, sekarang, saya ingin menunjukkan, ambient light-nya, jadi, sekarang, kita ke daerah, yang agak gelap, seperti ini, Anda bisa lihat, jadi, di, kaca, di, panoramic, roof-nya, di atas, ada ambient light, kemudian, cup holder depan, ada ambient light, di dalam penyimpanan, ada ambient light, di door trim, kiri kalian juga ada, di sini juga ada ambient light-nya, jadi, memang mobil ini cantik banget, kalau lagi malam, oke, untuk kesimpulannya, mobil ini, di range harga segitu, tadi, kita sudah coba, setirnya ini enteng, kecuali Anda masuk ke sport mode, barulah, nuansa sportnya terasa, langsung, setirnya menjadi berat, tapi, setelah, di luar, model sport mode, mobil ini, setirnya itu enteng, dan, pengendaliannya juga, masih nurut, masih sigap, walaupun, tidak sampai terlalu tajam, tajam banget, tapi, masih nurut, masih sigap, masih enak untuk di, kendalikan, kemudian, untuk bantingan suspensi, saya tidak bisa komplain, mobil ini, bantingan suspensi itu, empuk, selain empuk, untuk meredam, ground jalan, di jalanan, dia sangat baik, mobil ini juga, diajak bermanuver, terkait dengan handlingnya tadi, dia tidak sampai limbung, kecuali Anda, berbelok dengan kecepatan yang, lumayan tinggi, barulah, kelimpungan itu, bisa terasa, tapi itu pun juga, sangat sedikit sekali, kemudian lagi, untuk, konsumsi bahan bakarnya, jadi, mobil ini, itu, konsumsi bahan bakarnya, masih dibilang irit ya, SUV sebesar ini, segambot ini, di dalam kota dapat 110, di luar kota, 115 itu masih dapat, itu angkanya sangat fantastis ya, bisa dibilang, mobil ini tuh irit, seperti itu, kemudian juga, fiturnya juga lengkap, ada lain deporter warning, blind spot monitoring, kemudian ada, advanced grip control di sini, parking brake elektronik, walaupun tanpa auto code, mode sport, pegangan tuasnya ini, juga sangat futuristis sekali, sangat keren, sehingga, bagi Anda, yang ingin, memiliki mobil premium, tetapi harga yang masih reasonable, dan bisa membuat, bisa memuat banyak orang, mobil ini, layak Anda, pertimbangkan, jadi segitu dulu, untuk, test drive kita kali ini, untuk Pujo 5008, untuk harga, dan nomor terpengkontak marketing, bisa di check di kolom description, terima kasih sudah menonton, dan. Terima kasih.